Intro Benny Wahyu merapat ke PSIS PSIS Semarang datangkan lagi back sayap senior Benny Wahyu D bakal duet maut bersama Taufik Hidayat tak ingin terkalahkan lagi PSIS Semarang kembali menambah pemain back sayap dengan mendatangkan Benny Wahyu D Benny Wahyu D merupakan pemain senior kelahiran 28 Maret 1986 yang sebelumnya sempat mengenakan jersey PSM Makassar kedatangan Benny Wahyu D tentunya akan menciptakan duet maut bersama Taufik Hidayat yang juga baru saja direkrut PSIS Semarang sebelumnya Benny pemain asal Malang ini memperkuat PSIM Yogyakarta bersama Taufik Hidayat hal ini tentunya akan semakin menambah kemistri mereka berdua dalam bertanding di putaran kedua BRI Liga 1 Benny didatangkan karena manajemen PSIS bertekad memperkuat posisi di back sayap setelah ada pemain yang cedera hal ini disampaikan langsung oleh jeneral manajer PSIS Wahyu Lilu Kwinarto selain itu manajemen PSIS juga mengatakan bahwa penampilan Benny dengan PSIM di Liga 2 lalu cukup apik sehingga menjadi pertimbangan tersendiri Pesan Bos PSIS kepada Arhan Kabar pertama Arhan meninggalkan PSIS Semarang yang tengah berlagak di BRI Liga 1 Indonesia segera menjadi kenyataan Komisaris PSIS Semarang Junianto pun menepati janji jika tidak akan menghalangi langkah sang bintang bermain di luar negeri dan meninggalkan Laskar Mahesa Jenar Pratama Arhan yang usai menjalani masa karantina pasca kembalinya dari membela Timnas Indonesia di Piala Suzuki IFF 2020 langsung menemui bos Junianto Junianto memberikan pesan kepada Pratama Arhan agar yang bersangkutan ikut membela PSIS Semarang di BRI Liga 1 Indonesia sebelum terbang ke luar negeri Junianto juga meminta Pratama Arhan untuk tetap membumi dan menyempatkan diri membela PSIS Semarang yang tengah berjuang di Pulau Bali Junianto ingin pemain kelahiran Kabupaten Blora itu ikut merebut poin untuk mengangkat posisi Laskar Mahesa Jenar PSIS Semarang pada pekan 18 kehilangan poin atas pertemuan dengan Persija Jakarta Tim Macan Kemayoran unggul dengan skor tipis 1-2 Inilah klub Korea Selatan yang akan rekrut Arhan Pratama Arhan dikabarkan bakal tinggalkan PSIS Semarang dan berlabuh ke sebuah klub di luar negeri Dugaan klub luar negeri yang bakal jadi pelabuhan back PSIS Semarang tersebut pun sudah beredar Pratama Arhan sudah mendapatkan lampu hijau tinggalkan PSIS Semarang bahkan mendapat dukungan masuk ke klub luar negeri Pratama Arhan saat ini sudah pulang dari ajang Piala AFF 2020 yang digelar di Singapura beberapa waktu yang lalu Kini telah beredar kabar klub sepak bola yang bakal jadi pelabuhan Pratama Arhan setelah meninggalkan PSIS Semarang Dilansir dari situs transfermarket.com, Pratama Arhan bakal berlabuh di Dejeon Hana Citizen Situs transfermarket.com menyebut bakal calon tim luar negeri Pratama Arhan itu dalam bentuk catatan curan rumors Diketahui Dejeon Hana Citizen adalah klub sepak bola asal Korea Selatan yang berada di kota Dejeon Terima kasih telah menonton!